Intro Nama saya Muhammad Fadli Mahmudin Pekerjaan utama saya sekarang ini adalah Sebagai instruktur di Astra Honda Racing Team Dan instruktur di Honda Racing School Untuk pembalap muda Honda Dan saya juga ada sekolah balap 43 Racing School Tetapi saya mempunyai pekerjaan juga Yaitu sebagai atlet di paracycling untuk Indonesia Pertama kali balap motor itu 2001 Dan terakhir 2015 Pada saat kecelakaan itu 2015 Balapan berjalan dengan lancar Hanya saja memang ada musibah Pada saat saya sudah melewati garis finish di sini Dan saya rasa saya harus menyapa penonton di tribun Karena memang itu pendukung-pendukung saya Setelah finish saya melambaikan tangan Dan saya juga tidak tahu kenapa Tiba-tiba ada pembalap di belakang menabrak saya Persis di depan sini Ya bagian dari kehidupan sih namanya musibah itu Pasti ada ya tapi tergantung dengan kemampuan Masing-masing individuanya Saya rasa ini adalah jalan yang terbaik buat saya Dulu saya balap motor Sekarang saya dapat kesempatan balap sepeda Yang sama sekali tidak pernah terpikirkan sebelumnya Pada saat saya habis kecelakaan 6 bulan mencoba untuk rekonstruksi Berbagai berpuluh kali macam operasi Dan ternyata tidak berhasil Akhirnya saya diamputasi Dan itu memang kemauan saya sendiri ya Total recovery itu hampir 1 tahun Dan perjuangan 1 tahun itu memang berat Dan ketika ini cobaan ini datang pada saya Saya yakin bisa menjalannya Pada saat saya bermain sepeda Ada tawaran dari pelatih sepeda Kostus Pita dan ketua PBIC Saya semakin semangat Karena latihan sepeda Tidak hanya sekedar latihan Tapi mempunyai target untuk kejuaraan-kejuaraan Sekarang dapat dunia baru kompetisi sepeda Pasti tidak akan sia-sia-siakan Dunia kompetisi sudah bukan hal yang baru buat saya Dimana pada saat balap motor Saya pun harus bekerja keras Latihan semaksimal mungkin Ketika sekarang saya pindah ke balap sepeda Saya rasa komposisi porsi saya latihan Aplikasinya saja dipindahkan ke sepeda Ya berkidupan seperti atlet Disiplin Dan dengan latihan maksimal Saya rasa hasil tidak akan mengkhianati dari proses Yang sekarang saya hadapi adalah kebalikan Fisik saya lebih bagus dibandingkan dulu waktu pada saat normal Itu memang berkat program-program latihan Dan rutinitas latihan setiap hari Dengan kejuaraan-kejuaraan yang sebentar lagi si game saya hadapi Bulan September 2018 Menjadi tuan rumah di ASEAN Game Di dua tahun ini saya ingin berusaha maksimal untuk mendapatkan mendali Mas tentunya target selanjutnya adalah memasuki Paralimpik di Olimpiade 2020 Tokyo Motivasi saya adalah flashback saya ke belakang Saya bisa melakukan segala macam sesuatu Dan sekarang saya harus bisa lagi dengan handicap dari diri saya yang sedikit mengalami keterbatasan Tapi saya akan membuktikan bahwa keterbatasan tidak akan menghentikan langkah saya untuk tetap berprestasi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!